Persekutuan Tusuk Kondi Kemala Jilid 3. Huigong Taisu, mewariskan ke Honping. Bagian 5. Rawe-rawe rantas. Selintas teringatlah Honping akan pesan almarhum Huigong Siansu. Bahwa dia jangan mengaku guru kepadanya. Hal itu kiranya mempunyai persoalan. Huigong Lociampu memberi pelajaran kepadaku itu karena kalah bertaruh. Demikian pun dengan penyerahan pedang pusaka itu, juga karena kalah bertaruh katanya dengan tertawa. Sejenak Huigong berpaling kepada Huigong, ujarnya, memang seorang berbakat cemerlang seperti Toa Suheng, sukar kita ukur dengan penilaian biasa pedang pendak itu amat penting sekali. Apakah begini saja kita lepas tangan kata Huigong? Agak mengkal Huigong menjawab, betapa besar budi Toa Suheng dulu kepada kita. Jika engkau mempunyai hati hendak merampas pedang itu, ah, sungguh kurang pantas tersipu-sipu Huigong tundukan kepala, setitik pun aku tak mempunyai pikiran demikian. Tetapi sekarang Toa Suheng sudah meninggal, sudah tentu kita tak dapat melihat pedang itu di bawah orang. Sudah tentu Toa Suheng telah mempertimbangkan tindakannya memberi pedang itu kepadanya. Karena anak itu bukan dari merampas, Jika kita, tiba-tiba Huigong berhenti sejenak lalu berpaling ke arah Honping, rupanya engkau mempunyai rezeki besar telah mendapat warisan ilmu kesaktian Xiao Lim Si. Walaupun hanya tiga hari tiga malam berada dalam sanggar Huigong Sian Wan, tetapi kemungkinan engkau telah memiliki ilmu luwekang melebih dari orang yang meyakinkan luwekang selama 30 tahun. Jika tak salah, kecuali memberikan seluruh kepandayanya kepadamu, Toa Suheng pun tentu gunakan ilmu Gwiting Taihwat untuk menyalurkan tenaga murni kepadamu. Ku harap engkau sungguh-sungguh meyakinkannya dengan giat dan mempergunakannya dengan tepat sesuai pesan dan harapan Toa Suheng habis berkat Tawiin terus berputar tubuh dan mengajak Sutenya pergi. Honping tak sempat bicara lagi. Setelah kedua pada ritwa itu lenyap dari pandangan, barulah Honping melanjutkan perjalanan menuruni gunung. Menjelang petang hari ia tiba di sebuah kota lah mencari sebuah rumah penginapan. Setelah makan malam, tiba-tiba ia teringat akan pedang pusaka itu. Timbulah keinginannya untuk memeriksa lebih lanjut. Buru-buru pintu dan jendela di kancing rapat lalu mengeluarkan pedang itu. Di bawah sinar lilin, tampak sarung kerangka pedang yang terbuat daripada tembaga kuno itu terdapat banyak gurat-guratan. Mirip ukir-ukiran bunga bukan bunga, tulisan bukan tulisan. Sampai setengah malam ia memperhatikan gurat-guratan itu, tetapi belum dapat mengetahui artinya. Kemudian ia melolos batang pedangnya. Terasa hawa dingin membaur sehingga sinar lilin pun agak mereduk. Dan ketika digerakan, pedang itu memancarkan sinar kemilau sehingga sinar lilin berubah seperti kuning emas. Memang pernah ia mendengar cerita orang tentang pedang pusaka seperti pedang kanciang, pedang boksia dan lain-lain yang dapat memapas logam seperti memapas tanah liat. Tetapi sesungguhnya ia tak percaya. Maka terkejutlah ketika mendapatkan bahwa pedang yang dicekalnya itu memancarkan sinar yang sedemikian dasyatnya. Kemudian timbulah keinginannya untuk mencoba. Dia ambilnya sebuah cangkir porselam dan dipapasnya. Kres, cangkir itu tetap utuh. Hunting terkesiap. Ketika memeriksa dengan seksama ternyata di bagian tengah cangkir itu terdapat sebuah guratan halus. Amboi, ternyata cangkir itu sudah terbelah menjadi dua. Adalah karena pedang itu kelewat tajam maka cangkir tak sempat membiak pecah. Hunting benar-benar terperanjat. Terlintas dalam benaknya bagaimana sikap Hui Gong Siansu ketika menyerahkan pedang itu kepadanya. Tegang dan serius sekali. Peristiwa yang dialami selama beberapa hari ini, melalang di benaknya. Pertemuannya dengan paderi sakti Hui Gong, benar-benar meninggalkan kesan yang takkan dilupa seumur hidup. Kesan yang lebih banyak mengandung kerawanan hati. Tiba-tiba seperti ternyai yang lagi ucapan Hui Gong kepadanya, pedang ini walaupun tajamnya dapat membelah segala macam logam, tetapi sarung pedang dari tembaga ini, jauh lebih hebat dari pedangnya, serentak ia tersadar dari lamunan, Hui Gong Taisu tentu tak bohong. Sarung pedang itu tentu mengandung rahasia besar dimasukannya pedang itu ke dalam sarungnya. Kemudian dia diperiksanya sarung pedang tembaga itu dengan teliti. Setelah meneliti beberapa jenak, akhirnya ia menemukan gurat-gurat seperti jaring laba-laba itu agaknya mirip dengan sebuah peta. Peta dari sebuah puncak gunung. Di sekeliling puncak itu terdapat titik-titik yang tak teratur. Rupanya merupakan tanda dari sesuatu atau semacam huruf. Hunting makin tertarik. Dibersihkannya dengan lengan baju dan diperiksanya pula dengan cermat. Berkat ketajaman matanya, dapatlah ia lebih meneliti. Pemiatan gurat-gurat pada sarung pedang itu, memang merupakan sebuah peta. Tetapi apa arti peta itu, ia tak tahu. Jika engkau mengizinkan aku si tetamu tak diundang ini masuk, Tentu akan kuberitahukan rahasia itu tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah suara bernada sarat dari luar jendela. Hunting tak asing lagi dengan suara itu. Cepat ia menyimpan pedang pusaka lalu membuka pintu. Tampak Hwi In Tai So tegak di luar pintu, metu setengah mangtuk. Muyut menyungging senyuman. Hunting memberi hormat. Memang ku perlukan petunjuk-petunjuk lo Suhau, Hwi In tertawa. Engkau masih muda tetapi cerdas sekali. Semula aku tak menduga bahwa suteku wikoh itu mempunyai pikiran hendak merebut pedang itu. Syukur engkau tak mengeluarkan pedang itu, merasa bahwa dalam peristiwa tadi, ia berlaku kurang hormat. Hunting minta maaf. Hwi In menghela nafas, ujarnya, sejak suhu menutup mata, sebagian besar ku habiskan waktuku untuk mengembara keluar. Sudah lama tak berfergaul dengan Hwi Koh Sute. Memang tak ku kira bahwa dalam usia yang sudah begitu tua, dia masih mempunyai hati temah Hwi Lem pun melangkah masuk ke dalam kamar. Setelah mempersilahkan paderi itu duduk, Hunting mengunci pula pintu lalu mengeluarkan pedang pusaka dan diangsurkan ke hadapan Hwi In. Pada waktu memberikan pedang ini, Hui Gong Lo Chiampu mengatakan bahwa sekalipun pedang ini sebuah pedang pusaka yang luar biasa, tetapi sarung pedangnya jauh lebih hebat. Dan beliau pesan wanti-wanti agar jangan semerangan memperlihatkan pedang ini kepada orang. Kemudian Hui Gong Lo Chiampu menerangkan pula bahwa pedang ini mengandung rahasia dari sebuah pembunuhan ganas yang menggemparkan dunia persilatan. Kecuali digunakan untuk membalas sakit hati, tak boleh sebarangan kugunakan. Karena saat itu temponya amat mendesak sekali, maka tak sempat lagi kutanyakan keterangan mendalam kepada Hui Gong Lo Chiampu. Maka mohon lo suhu suka memberi petunjuk segala sesuatu mengenai rahasia pedang pusaka ini kata Han Ping. Hui In melolos pedang pendak itu dan ditaburkan. Seketika terasa hawa dingin yang meremang ke bulu Roma. Hebat, hebat, sungguh tak mengecewakan kemasyurannya, tetapi sayang pedang itu agak pendak dari pedang biasa, Han Ping menyambuti. Hui In memasukkan kembali pedang itu ke sarungnya, setelah mendapat ilmu warisan dari Toa Suheng dan memiliki pedang pusaka semacam ini, kelak engkau pasti akan menjagoi dunia persilatan. Eh, jangan meremahkan. Sekalipun pendak tetapi ketajamannya tak kalah dengan pedang pusaka kanciang, boksia dan lain-lain. Gunakanlah pedang sebaik-baiknya untuk menjalankan amal perbuatan yang luhur sehingga tak mengecewakan harapan Toa Suheng tergetar hati Han Ping mendengar tugas yang terletak di bahunya, sungguh baru saat ini ku sadari tentang rendahnya kepandaianku dan beratnya harapan mendiang Hui Gong Lociampua. Jika lo suhu sudi menerima, dengan relah hati akan ku serahkan pedang pusaka ini, Hui In menggeleng, umur ku tinggal tak berapa lama, perlu apa pedang itu bagiku? Simpanlah pedang ini ia serahkan kembali pedang pusaka itu kepada Han Ping. Tiba-tiba paderi itu menghela nafas, apakah ketika menyerahkan, mendiang Toa Suheng tak menerangkan soal itu memang benar. Hui Gong Tai Su tak mengatakan apa-apa dan aku pun tak berani bertanya, jawab Han Ping. Tiba-tiba wajah paderi itu mengerut serius, ujarnya, selain berilmu silat tinggi dan cerdas, juga Toa Suheng itu mengerti tentang ilmu meramal. Bahwa dia tak mengatakan suatu apa tentang itu kepadamu, tentulah ada maksudnya. Sesungguhnya aku tak berani banyak mulut. Tetapi karena pedang itu memang mempunyai hubungan penting sekali, mau tak mau aku harus memberitahukan kepadamu. 70 tahun yang lalu, pedang pusaka ini sebenarnya menjadi milik dari seorang pendekar wanita yang termasyur sakti dan cantik jelita. Tetapi sampai di mana kecantikannya itu, sayang aku belum pernah melihatnya sendiri. Hanya menurut cerita orang, jika dia tertawa, orang tentu akan runtuh imannya. Lawan yang sedang berhadapan, tentu rela membuang senjatanya dan menyerah. Sayang di balik kecantikannya yang gilang-gemilang itu, sikapnya dingin sekali. Setiap musuh yang membuang senjata dan berlutut menyerah di bawah ujung pakaiannya, ia tentu menggunakan ujung pedang pusaka ini untuk menusuk dada orang itu dengan perlahan-lahan. Apa? Apakah orang itu mandah saja dadanya ditusuk dan tak mau melawan sama sekali seru honping? Kabar-kabar itu memang sukar dipercaya. Tetapi ada asap tentu ada api. Dan cerita orang pun hampir sama saja. Hal itulah yang membuat orang cenderung untuk percaya walaupun tak membantah tapi diam-diam honping tak percaya di dunia terdapat peristiwa semacam itu. Betapapun cantik laksana bidadai tapi tak mungkin sekali bertemu, orang terus menyerah dan rela dibunuhnya, katanya dalam hati. Rupanya Hui In seperti dapat membaca kesangsian hati anak muda itu. Ia tertawa hambar, lalu melanjutkan ceritanya pula. Kabar-kabar itu telah tersiar luas di dunia persilatan selama berpuluh-puluh tahun. Baru lasan tahun terakhir ini, kabar itu mulai lenyap. Menurut cerita orang, selama ini entah sudah berapa ratus jago-jago persilatan yang mati di bawah ujung pedang wanita cantik itu. Di antaranya terdapat banyak tokoh-tokoh yang ternama. Memang kemungkinan berita itu terlalu dibesar-besarkan tetapi tentu juga bukan isapan jempol. Ia berhenti sejenak, menghela nafas dan berkata pula, jika engkau tahu nama pedang itu, tentu baru mempercayai akan berita-berita itu. Diam-diam Hon Ting mau percaya juga. Hui In seorang pada ritua, tentulah tak omong sembarangan. Katanya, masakan aku berani tak mempercayai ucapan lo suhu banyak korban berjatuhan di bawah ujung pedang wanita cantik itu sehingga dunia persilatan menjuluki pedang itu dengan nama pedang pemutus asmara. Ada pula yang mengatakan pedang pelenyap asmara. Julukan itu berarti, apabila bertemu dengan pedang itu, jangan sekali-kali terpikat hati. Begitu hati tergerak, tentu akan mati. Nama itu makin lama makin terkenal sehingga orang tak tahu apakah nama yang asli dari pedang itu semula, Matt Hon Ping yang tajam, mengikuti dengan tajam mimik perubahan wajah paderi itu. Ia tersenyum, menilik pedang ini luar biasa tajamnya, tentulah setiap orang ingin memilikinya. Tetapi Hwi Gang Lo Chiampuan menandaskan padaku, bahwa sarung kerangkanya jauh lebih berharga dari pedangnya. Kiranya Lo Su Hu tentu mengetahui akan hal itu. Hwi In gelengkan kepala, Toa Su Heng Hwi Gong, cerdas luar biasa. Mana aku mampu mengetahui jalan pikirannya? Kalau begitu, Lo Su Hu juga tak tahu Hon Ping menegas. Sejenak Hwi In merenung, katanya, jika Toa Su Heng mengatakan sarung pedang itu jauh lebih berharga dari pedangnya, tentu tak mungkin salah. Tetapi bagaimana nilainya, aku tak berani sembarangan menduga-duga. Hanya yang jelas, pedang pusaka ini memang penuh berlumuran darah manusia. Dan sejauh pengetahuanku, dewasa ini masih banyak tokoh-tokoh persilatan yang berkeliaran ke seluruh penjuru dunia untuk mencari pedang pusaka ini. Bahwa engkau ternyata yang diserahi menjaga pedang ini oleh Toa Su Heng, benar-benar suatu tugas kewajiban yang maha berat. Munculnya pedang pusaka ini dari penjagaan ketat seorang tokoh sakti seperti Toa Su Heng, pasti akan menimbulkan kegemparan di dunia persilatan. Dapat dipastikan bahwa suasana di luar tentu akan bergolak-golak, walaupun pedang ini telah membunuh banyak jiwa manusia, tetapi sesungguhnya tergantung pada pemakainya. Entah bagaimanakah hubungan antara pedang dan orangnya itu pedang pemutus asmara, sekalipun bukan yang keladi dari sekian banyak pembunuhan, tetapi merupakan kunci dari sekian banyak pembunuhan yang ganas. Kabarnya semula pedang itu milik seorang pendekar raneh dari daerah Hunlem yang menamakan dirinya sebagai Hang Tim Koai Hiap, pendekar atas angin. Entah bagaimana kemudian jatuh di tangan wanita cantik itu. Setelah wanita cantik itu lenyap, pedang itu jatuh di tangan seorang wanita yang luar biasa jeleknya. Wanita jelek ini setingkat lebih tinggi kepandainya dari wanita cantik itu. Tetapi akhirnya wanita jelek itu pun menjadi momok yang lebih ganas. Korban yang mati dibunuhnya hampir mencapai seribu orang. Tiap hari tentu terjadi sebuah pembunuhan sehingga seluruh penduduk Kang Lam Kang Pak tak dapat tidur nyenyak setiap malam. Hui In berhenti sejenak, lalu berkata pula, pada hakikatnya, pedang ini berlumuran darah ribuan orang. Harap engkau jaga baik-baik dan gunakan di jalan yang luhur. Selesai menutur, Hui In minta diri. Hang Ting tak berani menahannya dan terpaksa mengantar sampai di luar. Ketika bayangan paderi itu sudah lenyap, ia masih tegak termenung-menung di depan pintu. Beberapa saat kemudian baru ia masuk ke dalam kamar. Saat itu sudah malam. Tetamu-tetamu sudah masuk tidur. Hanya kamar Han Ping yang masih menyalap penerangannya. Baru ia melangkah ke dalam kamar, tiba-tiba tubuhnya agak tergetar dan tahu-tahu pergelangan tangannya yang kanan, dicengkram orang. Luar biasa sekali gerakan orang itu sehingga Han Ping tak sempat menghindar. Pergelangan tangan merupakan salah sebuah jalan darah penting dari 36 jalan darah yang berbahaya di tubuh manusia. Sekali pergelangan tangannya dikuasai orang, Han Ping rasakan separoh tubuhnya kesemutan. Hilang daya perlawanannya. Sesaat kemudian terdengar suara melengking macam nyamuk mengiang di belakang tubuhnya, Maafkan, aku terpaksa berlaku kurang adat kepadamu. Pedang pemutus asmara itu benda yang berbahaya. Sekalipun tak kuambil, engkau pun tentu tak mau menjaganya Han Ping terkejut. Nyata suara itu adalah suara Huikoh Siansu, sute keempat dari mendiang Huikong Siansu. Serentak bangkitlah amarahnya. Pada saat ia hendak berontak, tiba-tiba timbul pikirannya. Lebih baik ia sabar dulu menunggu perkembangan. Ia menyadari, melakukan kekerasan dapat menimbulkan bahaya. Pergelangan tangannya dikuasai oleh seorang tokoh seperti Huikoh. Apakah lo suhu tak merasa rendah derajat melakukan tindakan ini katanya sambil menghias tertawa? Merahlah wajah Huikoh, sahutnya, sesungguhnya belum pernah aku melakukan tindakan curang terhadap orang. Tetapi saat ini karena terpaksa, apa boleh buat? Karena engkau telah menerima warisan ilmu kesaktian dari Toa Suheng dan Toa Suheng pun bahkan menggunakan ilmu guiting tai huat untuk menyalurkan lewakangnya kepadamu. Daripada membuang waktu dan tenaga, terpaksaku bertindak begini. Dalam pada berkata-kata itu, tangannya kiri memijat lebih keras dan tangan kanan cepat mencengkram dada Han Ping. Mendengar Huikoh menyebut-nyebut nama Huigong tai su, seketika teringatlah Han Ping akan pelajaran menutup jalan darah daripada risakti Huigong itu. Buru-buru ia kerahkan tenaga murni untuk menutup jalan darah pada lengannya sebelah kanan. Saat itu tangan kanan Huikoh sudah menyentuh pedang pusaka yang berada dalam baju Han Ping. Ketika paderi itu hendak mencabutnya, sekonyong-konyong Han Ping berputar diri dan secepat kilat tangannya kiri menerkam pergelangan tangan kanan paderi itu. Gerakan Han Ping itu luar biasa cepatnya dan sama sekali tak terduga oleh Huikoh. Paderi itu tak menyangka bahwa dalam keadaan pergelangan tangannya sudah dicengkram ternyata pemuda itu masih mampu melakukan serangan balasan yang begitu hebat. Ia tak sempat menghindar lagi. Jalan satu-satunya hanya memperkeras pijatannya pada pergelangan tangan Han Ping. Tetapi dia pun keceleh. Ia tak mengetahui bahwa pemuda itu dapat menutup jalan darahnya sendiri. Sekalipun lengan kanannya kesemutan mati asa, tetapi Han Ping masih dapat mengerahkan lewekangnya ke lengan kiri. Pemuda itu pun memijat sekeras-kerasnya. Sesaat terjadi pijat-memijat, Huikoh memijat pergelangan tangan kanan Han Ping. Han Ping pun memijat pergelangan tangan kiri paderi itu. Untung pemuda itu masih mengingat bahwa Huikoh itu adalah sute dari Huigong, mendiang paderi sakti yang telah melepas budi besar kepadanya. Maka ia tak mau menggunakan tenaga penuh. Sekalipun demikian, tetap Huikoh tak kuat bertahan. Sepadroh tubuhnya seperti mati asa, tenaganya hilang. Tangannya kanan yang mencengkeram pergelangan tangan pemuda itu, pun ikut mengendor. Tetapi dia adalah paderi angkatan Hui yang sakti. Dalam menghadapi bahaya itu, pikirannya tetap tenang. Sambil kerahkan lewekang untuk bertahan, ia segera melakukan serangan balasan. Ia gerakan lutut kiri untuk mementur perut Han Ping. Han Ping terkejut atas serangan yang tak diduga-duga itu. Terpaksa ia lepaskan cengkeramannya dan loncat mundur. Dalam kekalahan dapat merebut kemenangan, membuat nafsu Huikoh menyala-nyala. Sambil kerahkan lewekang, ia tertawa mengejek, Hektometer, engka sungguh hebat. Mari kita bermain-main barang beberapa jurus lagi melangkah maju, ia menghantam. Tanpa mengisar kaki, Han Ping miringkan tubuh untuk menghindar lalu balas memukul dan menusuk dengan jari. Serangan balasan dengan tinju dan jari itu memaksa Huikoh menyurut mundur. Tetapi secepat itu pula ia lancarkan serangan kilat sekaligus 3-4 pukulan. Han Ping tetap gunakan pukulan dan jari untuk memecahkan serangan dasyat daripada riang kalap itu. Dan pada saat serangan lawan agak lambat, Han Ping cepat lancarkan serangan balasan. Tiga kali memukul dan empat kali menendang. Karena khawatir membuat kaget para tetamu, mereka tak mau melakukan pertempuran secara keras melainkan gunakan care gerak cepat. Kelincahan, ketangkasan dan ketepatan bergerak, memegang peranan penting. Kaki mereka tak berberalih tempat melainkan tubuh yang bergeliatan miring, condong ke belakang dan setempo berayun-ayun ke kanan-kiri. Sepintas pandang pertempuran itu memang tak berapa dasyat. Tetapi sesungguhnya care bertempur merapat itu, luar biasa bahayanya. Sekali salah gerak atau lengah atau lambat, jalan darah tentu terancam. Akibatnya, kalau tidak luka berat tentu binasa. Memang selama tiga hari itu, Hui Gong telah memberikan ilmu pelajaran dari kitab Tatmo Ih Kinkeng dan bermacam-macam ilmu sakti dari Siao Lim Si. Tetapi waktu tiga hari itu terlalu singkat untuk meyakinkan secara mendalam. Dan baru pertama kali itu Hon Ting sempat menggunakan dalam pertempuran. Sudah tentu gerakannya masih janggal dan kurang sempurna. Untunglah ia memiliki kecerdasan yang tinggi dan mendapat penyaluran lewekang dari Hui Gong Tai Su. Ia dapat mengingat semua pelajaran lisan daripada risakti itu. Setelah berlangsung beberapa lama, semangat Hon Ting makin mantap. Gerakan tangannya pun makin tepat dan terarah. Serangan makin dasyat dan jurus permainannya pun makin luar biasa. Hui Gong diam-diam terkejut menyaksikan perubahan hebat pada diri pemuda itu. Hanya dalam waktu tiga hari saja, pemuda itu sudah berubah menjadi seorang manusia baru. Cepat ia lancarkan dua buah serangan dasyat lalu loncat mundur. Hang Ping membungkukan tubuh memberi hormat. Terima kasih atas pelajaran yang lociampu berikan Hui Koh tersipu-sipu balas menghormat. Diam-diam ia menimang dalam hati. Jika menggunakan kekerasan, sukar merebut pedang pusaka itu. Ia tertawa. Engkau memiliki bakat dan kecerdasan yang hebat maka tak heran kalau Toa Su Heng mau menurunkan seluruh ilmu kepandainya kepadamu. Sekalipun untuk itu, Toa Su Heng telah melanggar peraturan biara, sahut Hon Ping, sekalipun menerima pelajaran dari Hui Gong Lociampua, tetapi aku bukan dianggap sebagai muridnya L. Diam-diam Hui Koh memaki pemuda itu sebagai seorang yang licik. Namun wajahnya tetap mengulas senyum, serunya, dari saling bertukar pukulan tadi, ku ketahui bahwa engkau telah memperoleh ilmu pusaka dari biara siyaulim si Hon Ping tersipu-sipu mengucap kata-kata merendah. Sebagai murid tunggal pewaris dari Toa Su Heng, sesungguhnya kita masih mempunyai hubungan, dengan tandas, Hui Gong Lociampua menegaskan bahwa sekalipun memberi pelajaran, tetapi aku bukan muridnya cepat-cepat Hon Ping menukas. Melihat anak muda itu berulang kali menolak dirinya murid siyaulim si, Hui Koh tertawa-tawar, baiklah. Seperti diriku sendiri. Sebagian besar ilmu kepandaianku ini adalah Toa Su Heng yang mengajarkan. Sekalipun aku dan Toa Su Heng itu saudara seperguruan tetapi pada hakikatnya dia adalah guru ku Hon Ping hanya tersenyum saja. Hui Koh menghela nafas pelahan, ujarnya lebih lanjut, karena engkau tak mau mengakui sebagai murid siyaulim si, aku pun takkan memaksamu. Tetapi bahwa Toa Su Heng lah yang memberi pelajaran ilmu kesaktian padamu, engkau tentu tak dapat menyangka lagi benar, sekalipun atas dasar kalah bertaruh lalu mengajarkan ilmu kepandaian itu. Tetapi aku tetap berterima kasih sekali kepada Hui Gong Lo Chiampu, sahut Hon Ping utulah seru wikoh, karena engkau mempunyai perasaan begitu, seharusnya janganlah engkau mencemarkan nama baik dan pribadi Toa Su Heng sebagai tunas cemerlang ya rasio lim si sejak 300 tahun yang terakhir ini. Jangankan paderi-paderi yang seangkatan gelarnya, sekalipun paderi-paderi angkatan yang lebih tua, juga tak mampu menandingi kepandainya. Andai kata dia tak rela dipenjarakan dalam sanggar Hui Sim Sian Wan itu, tentu tiada seorang tokoh siyaulim si yang mampu melawannya, guru adalah wali yang harus delormati. Murid tak boleh membantah perintahnya. Hui Gong Lo Chiampu adalah seorang manusia yang cerdas dan berkepribadian luhur. Sudah tentu ia tak mau melakukan tindakan yang murtad sambut Hon Ping dengan wajah serius. Melihat anak muda itu mulai masuk ke dalam perangkapnya, diam-diam Hui Koh bergirang dalam hati. Tetapi sebagai tokoh yang berpengalaman luas, ia tak mau menunjukkan rasa kegirangan itu pada kerut wajahnya. Dengan wajah tenang dan serius, berkatalah ia, Toa Suheng rela menghabiskan waktu 60 tahun dalam penjara. Tahukah engkau apa sebabnya Hon Ping masih muda? Ia tak tahu kalau paderi itu mulai menebarkan jaring-jaring tipu muslihat. Serentak wajahnya berubah, serunya, memang sekalipun harus menerima hukuman, tetapi tak seharusnya Hui Gong Lo Chiampu menjalani hukuman yang menghabiskan usianya. Apalagi Suhengnya amat sayang sekali kepada Hui Gong Lo Chiampu. Tak mungkin seorang guru akan memendam seorang murid yang mempunyai bakat sedemikian gilang-gemilang, dalam penjara yang terpencil. Sayang Suhu itu sudah meninggal pada 40 tahun berselang sehingga sukar untuk meminta penjelasannya. Tetapi menurut kesan dari penyelidikan yang kulakukan beberapa hari ini, dalam peristiwa itu rasanya kerselip suatu rahasia yang mencurigakan. Hektometer, apabila kelak di kemudian hari masih mempunyai rezeki, aku tentu akan berusaha untuk membongkar rahasia itu, berkata sampai di sini, tiba-tiba ia berhenti. Rupanya ia menyadari kalau kelepasan Umong. Hui Kho menghela nafas, lepas dari peristiwa itu mengandung kecurigaan atau tidak, tetapi Toa Suheng itu memang seorang tokoh teladan yang sukar dicari keduanya. Namanya tetap harum dan akan dipuja murid-murid Siaulim Si sampai beratus-ratus tahun yang akan datang. Sekalipun aku ikut berduka atas nasib yang dinuritanya, tetapi aku pun merasa bangga mempunyai seorang Suheng yang sedemian hebat dan cemerlang. Dan katanya dengan nada dan wajah bermuram durja. Membayangkan betapa siksa derita yang dialami Hui Gong Tai Su selama 60 tahun dalam sanggar penjara itu, Hang Ping ikut berduka. Sebagai seorang yang mengingat budi, air matanya bercucuran turun. Hui Kho makin girang. Setelah berhasil mengaduk perasaan pemuda itu, ia buru-buru melanjutkan kata-katanya pula, pada usia 20 tahun, mulailah Toa Suheng keluar mengembara. Beberapa tahun kemudian, namanya sudah termasyur di daerah Kang Lam dan Kang Pak. Setiap orang persilatan yang mendengar namanya, tentu menggigil ketakutan. Selama itu entah berapa banyak Dharma kebaikan yang telah dilakukan. Tetapi ah, tak dinyana tak disangka, akhirnya ia harus mengalami nasib yang sedemikian mengenaskan dalam penjara perguruannya. Walaupun aku seorang murid agama Buddha, tetapi hati kecilku mengatakan bahwa nasib yang dideritanya itu benar-benar tak adil. Hang Ping benar-benar tertikam ulu hatinya mendengar ucapan paderi itu, air matanya makin membanjir deras. Kata Hui Koh pula, yang menjadi gara-gara mengapa Toa Suheng sampai di penjara itu, bukan lain adalah karena pedang pendek itu. Sekali pedang itu muncul di luar, dunia persilatan tentu akan dilanda oleh perharap pertumpahan darah yang hebat. Apabila orang tahu bahwa pedang itu berada di tanganmu, bukan hanya nama biara Sio Lim Si yang akan berlumuran noda, pun keharuman nama Toa Suhengku itu pun akan ikut tercemar. Disebabkan pertimbangan-pertimbangan itulah maka terpaksa aku bertindak securang tadi untuk merebut pedang itu dari tanganmu tersirap darah Hon Ting mendengar penjelasan itu. Serentak bertanyalah ia, kalau begitu, Lo Suhu tentu mengetahui riwayat pedang pusaka itu. Jika Lo Suhu suka menguraikan hubungan antara Huigong Lo Chiampo dengan pedang pusaka itu, aku bersedia menghancurkan pedang itu di hadapan Lo Suhu agar pedang itu tak muncul lagi di dunia persilatan untuk selama-lamanya. Hon Ting terdorong oleh perasaan untuk membalas budi pada riah Huigong yang besar. Dia tak menginginkan, setelah meninggal dunia nama orang tua yang berbudi itu akan tercemar lagi. Itulah sebabnya, tanpa banyak pikir, ia telah mengeluarkan pernyataan yang begitu tegas. Hektometer, sungguh budak yang licin sekali damdiam hui koh memaki. Ia merasa sukar untuk menyiasati anak muda itu. Memang besar sekali hubungannya dengan diri Toa Suheng. Sesungguhnya hal itu tak layak diberitahukan orang. Permintaanmu itu benar-benar menyulitkan aku budi Huigong Lo Chiampo kepadaku, melebih gunung besarnya. Asal untuk kepentingannya, sekalipun masuk ke dalam lautan api, aku tetap akan melakukannya. Harap lo suhu jangan ragu-ragu lagi ceritanya panjang sekali. Apakah engkau masih ingat nama pedang pusaka itu? Tanya hui koh. Hui in lo suhu memberitahukan bahwa pedang itu bernama pedang pemutus asmara. Tetapi hui in lo suhu tak menerangkan riwayatnya dan hubungannya dengan hui gong lo chiampo, hal itu tak dapat menyalahkannya. Karena kecuali aku, mungkin di dunia ini hanya sedikit sekali orang yang tahu peristiwa itu, lah berhenti merenung sejenak lalu melanjutkan pula, peristiwa itu sudah 60 tahun berselang. Pada saat Toa Suheng mendapatkan pedang itu, suhu bersama Ji Suheng Hui in sedang pergi ke Laut Selatan. Segala urusan biara diserahkan kepada Susyok. Adalah karena usia Susyok sudah sangat lanjut, maka akulah yang disuruh mewakili Susyok. Pada hari itu Toa Suheng pulang, ku minta dia yang menggantikan tugasku untuk mengepalai pimpinan biara. Tetapi begitu bertemu muka, Toa Suheng tak menghiraukan soal itu. Dia minta aku supaya menjadi saksi. Dia telah berjanji dengan orang. Nanti tiga hari kemudian pada malam hari, di bawah puncak Siaw Sihang akan mengadakan pertandingan adu kepandayan. Dia pesan supaya aku jangan memberitahukan hal itu kepada lain orang. Sekalipun bersangsi, tetapi karena sangat mengindahkan Toa Suheng, aku pun tak berani banyak bertanya. Tiga hari kemudian menjelang tengah malam, Toa Suheng benar-benar mengajak aku menuju puncak Siaw Sihang. Ternyata lawannya sudah lebih dahulu datang di situ, apakah yang datang itu seorang wanita? Tanya Han Ping. Hui Koh tersenyum, yang datang itu dua orang. Seorang pria dan seorang wanita. Yang pria menggunakan pakaian tempur, menyanggul sebatang pedang pusaka. Bertubuh tinggi besar, gagah perkasa. Yang wanita bertubuh langsing. Karena mengenakan kedok muka, tak dapat kulihat bagaimana wajahnya. Tetapi menilik potongan tubuhnya, tentulah seorang jelita, apakah mereka bertempur memperebutkan pedang pemutus asmara itu? Hui Koh menghela nafas, kalau hanya soal pedang pusaka itu, tak mungkin akan menimbulkan peristiwa yang hebat. Ternyata selain soal pedang itu, pun menyangkut soal-soal dendam pribadi sehingga pertandingan itu merupakan pertandingan yang menentukan mati atau hidup. Suatu pertandingan yang benar-benar jarang terjadi dalam dunia persilatan, apakah Losuhu masih ingat pembicaraan mereka sebelum mulai bertanding Tukas Han Ping? Hui Koh merenung. Rupanya dia tengah menggali ingatannya. Beberapa waktu kemudian baru ia berkata pula, dengan pertanyaan itu, apakah Hengkau hendak mendesak supaya aku menceritakan rahasia pribadi dari Tua Su Heng Hong Ting kerutkan alis, menengadahkan kepala. Berapa saat kemudian ia menyahut, jika Losuhu tak mau menceritakan, aku pun tak berani mendesak. Tetapi menilik Hui Gong Lo Chiampo itu seorang ksatria luhur, tak mungkin dia melakukan sesuatu yang merendahkan martabatnya. Andai kata kesalahan melukai orang, tentulah karena dalam keadaan terpaksa Han Ping telah menempatkan pribadi Hui Gong sebagai seorang dewa. Dia tak menghendaki dewa pujaannya itu sampai tercemar namanya. Benar, memang dalam pertandingan itu, Tua Su Heng telah melukai orang. Tetapi menurut apa yang kusaksikan saat itu, jika Tua Su Heng tak bertindak begitu, memang sukar untuk menyelesaikan pertandingan itu. Begitu bertemu tanpa berkata apa-apa, keduanya terus saling mencabut senjata dan lari menuju ke sebuah lembah di bawah puncak gunung itu. Aku dan gadis berkedok itu mengikuti dari belakang, Hui Kho berhenti sejenak untuk menenangkan nafas. Ternyata kepandaian dari pemuda itu hanya terpaut sedikit dari Tua Su Heng. Mereka berlari bagaikan bintang jatuh dari langit sehingga dalam beberapa kejap saja telah meninggalkan aku dan gadis berkedok itu jauh di belakang. Pada saat kami berdua tiba di lembah, ternyata Tua Su Heng sudah bertempur dengan pemuda itu. Pada waktu itu, aku baru saja lulus dari pelajaran ilmu silat. Umurku di antara 24 tahun dan Tua Su Heng hanya lebih tua sedikit dari aku. Tetapi dia sudah diagungkan dunia persilatan wilayah Kang Lam Kang Pak sebagai seorang pendekar besar. Ah, yang lampau tak mungkin kembali lagi. Segala kenangan hidup itu hanya seperti impian. Gunung masih tetap menghijau tetapi Tua Su Heng kini sudah tiada. Bagaimana dengan penyelesaian pertandingan itu? Hui Gong Lo Chiampo tentu yang menang, Han Ting menukas kata-kata Hui Kho yang menyimpang dari ceritanya itu. Bermula jalannya pertandingan memang berimbang, kata Hui Kho melanjutkan ceritanya, ilmu pedang pemuda itu memang luar biasa hebatnya. Tua Su Heng seperti terkurung oleh sinar pedang pemuda itu sehingga aku yang melihat di samping gelanggang, gelisah bukan kepalang. Pada saat pertempuran mencapai 300 jurus, hari pun sudah hampir menjelang fajar. Tiba-tiba Tua Su Heng lancarkan serangan balasan dan pemuda itu terdesak mundur beberapa langkah. Akhirnya karena terus mundur, pemuda itu tiba di ujung tebing gunung. Apabila Tua Su Heng terus mendesaknya, dia tentu akan terpelanting jatuh ke dalam jurang. Tetapi Tua Su Heng seorang ksatria yang berbudi. Dia hanya berseru supaya lawannya membuang senjata dan menyerah. Di luar dugaan, pada saat Tua Su Heng hentikan serangannya untuk berseru itu, sekonyong-konyong pemuda itu menyelonong tusukan pedangnya dengan gerak yang luar biasa cepatnya. Sekalipun saat itu Tua Su Heng tak meninggalkan kewaspadaan, tetapi ia tak menduga lawan akan bertindak sedemikian curang. Lengan kiri Tua Su Heng tertusuk pedang. Perbuatan pemuda itu telah menimbulkan kemarahan Tua Su Heng. Tiga kali ia taburkan goloknya dan walaupun tidak sampai binasa tetapi luka yang diderita pemuda itu tak mungkin akan sembuh selama-lamanya, tiba-tiba Huikoh berhenti menutur. Pemuda itu layak menerima buah dari kecurangannya. Huigong Lociampu tak salah seru honpik membela Huigong. Bagian 6 Cendrawasih Putih Hanya sampai di sini sajalah ceritaku, kata Huikoh, selanjutnya bagaimana pembicaraan antara Tua Su Heng dengan pemuda itu setelah kalah, maaf, tak dapat ku katakan kepadamu. Yang jelas pertandingan itu bukan karena memperebutkan pedang pemutus asmara, tetapi ada lain sebab utama. Sekalipun demikian, pedang itu tetap merupakan kunci dari rahasia sekian banyak pembunuhan ganas di dunia persilatan. Setiap kali pedang itu muncul, tentu terjadi pertempuran darah hebat. Hal itu berakibat akan mencemarkan nama baik Tua Su Heng, menggegerkan dunia persilatan dan menimbulkan banjir darah. Jika benar-benar engkau mengingat Budi Tua Su Heng, sebaiknya berikanlah pedang itu kepadaku. Demik untuk menjaga nama baik Tua Su Heng dan biara Sio Lim Si. Tetapi jika engkau keberatan, aku pun takkan memaksa. Sesaat terpengaruhlah hati honping akan kata-kata paderi itu. Seketika ia mengeluarkan pedang pusaka itu terus hendak diserahkan kepada Huikoh. Tetapi tiba-tiba dimasukkannya ke dalam baju lagi. Ada sesuatu yang terlintas dalam benaknya. Wajah Huikoh berubah membesi, tegurnya, apakah maksudmu mempermainkan aku itu jangan salah paham. Lo Su Heng, kata honping, mana aku berani mengolok-olok Lo Su Heng. Hanya aku teringat akan pesan Huikoh supaya menjaga pedang ini baik-baik. Sesungguhnya aku tak keberatan menyerahkannya kepada Lo Su Heng. Tetapi aku tak berani melanggar pesan almarhum Huikong Lo Chiampua, harap lo Su Heng jangan khawatir, kata honping, pedang ini akanku sembunyikan di sebuah tempat yang sangat rahasia. Agar jangan muncul di dunia persilatan lagi. Dengan kera itu aku dapat menunaikan pesan mendiang Huikong Lo Chiampua dan menjaga nama baiknya dalam pada berkata-kata itu, diam-diam honping bersiap-siap. Ia mulai curiga atas gerak-gerik paderi itu. Huikoh yang licin, cepat menghapus kerut kemarahannya dengan senyum tertawa, karena agaknya engkau mencurigai aku, baiklah, aku pun tak mau mengganggumu lagi. Hanya ku harap engkau dapat menjaga pedang itu baik-baik. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain harap lo Su Heng jangan khawatir. Selama hayat masih dikandung badan, honping tentu akan menjaga pedang ini dengan sepenuh tenaga, honping memberi jaminan. Kalau begitu, aku hendak minta diri baru berkata begitu, paderi itu sudah melesat keluar. Sebelum honping sempat mengucap apa-apa, bayangan paderi itu pun sudah lenyap. Honping tegak di ambang pintu. Ia terkenang akan peristiwa yang dialaminya beberapa hari terakhir ini. Kesemuanya itu seperti dalam impian saja. Terbayang akan wajah dari beberapa tokoh Siao Lim Si yang dijumpainya selama ini. Hui Gong yang angkuh dan bersikap dingin. Hui In yang berwajah ramah dan Hui Koh yang licin banyak muslihat. Sama-sama saudara seperguruan, bukan saja ilmu kepandainya berbeda, pun watak mereka juga berlainan. Tengah honping melamun, tiba-tiba terdengar sebuah batu kerikil menimpa atap perumah sebelah muka. Walaupun batu itu menimbulkan suara kecil, tetapi cukup menarik perhatian honping. Cepat ia hendak loncat ke atas rumah tetapi pada lain saat ia teringat. Oh, lebih baik ia pura-pura tak mendengar. Ia masuk ke dalam kamar, mematikan lilin lalu masuk tidur. Sebenarnya ia hanya pura-pura tidur. Ia telah mempunyai rencana untuk menjebak orang itu. Beberapa saat kemudian, ia bangun dan menghampiri ke bawah jendela. Setelah menunggu sekian lama tak mendengar sesuatu yang mencurigakan lagi, hampir saja ia kembali ke tempat tidur. Tetapi ia penasaran. Jelas ia mendengar bunyi batu kerikil tadi. Dan biasanya itulah pertanda tanya jalan dari kaum persilatan yang hendak melakukan penyelidikan di waktu malam. Sejak honping menderita nasib yang malang. Tetapi justru kemalangan itu telah menggembleng dirinya, memperbesar kesabaran hatinya. Perlahan-lahan dibukanya daun jendela lalu loncat keluar. Sejak mendapat penyaluran lewekang dari Huigong Siansu, kini dia memiliki kesaktian yang dapat digolongkan setaraf dengan jago kelas 1. Gerakan loncat keluar jendela itu sama sekali tak menerbitkan suara. Begitu menginjak tanah, cepat ia ayunkan tubuh melambung ke atas rumah dan bersembunyi di balik wuhungan. Sambil kerahkan persiapan, memandang kesekeliling penjuru. Ah, kiranya memang benar dugaannya itu, sesosok bayangan hitam tiba-tiba muncul dari rumah di sebelah belakang terus lari menuju ke timur. Sesungguhnya ia tak berminat mengejar tetapi demi teringat akan pedang pemutus asmara dan nama baik Huigong Siansu, terpaksa ia gunakan ilmu lari cepat untuk mengejar. Ia ingin menyelidiki apakah orang itu bertujuan hendak merebut pedang pemutus asmara. Bayangan hitam itu bergerak sepesat angin. Dalam beberapa kejap saja sudah tiba di luar kota. Ketika mencapai sebuah tempat yang sunyi, tiba-tiba bayangan itu melenyapkan diri ke sebuah bangunan gedung besar. Hanting-hentikan larinya. Memandang kesekeliling penjuru ia heran. Mengapa sebuah bangunan gedung yang sedemikian besar didirikan di sebuah tempat sunyi dan hanya terpencil sendiri tiada tetangganya? Tetapi ketika memandang kesebelah kanan gedung itu, ia terkejut. Ternyata tempat itu merupakan sebuah tanah perkuburan yang penuh dengan gunduk-gunduk hitam. Sedang di sebelah kiri gedung itu, sebuah tanah lapang seluas satu bau, penuh dengan tempat air. Sementara di muka gedung terdapat beberapa belas batang pohon pek yang yang tingginya beberapa tombak. Berselang-selang terdengar burung hantu mengukuk, menambah keseraman suasana. Gedung itu merupakan sebuah bangunan yang aneh bentuknya. Temboknya berwarna merah, mirip sebuah biara tetapi bukan biara. Walaupun hunting seorang pemuda yang berilmu tinggi, tetapi menyaksikan pemandangan tempat itu, ia bergidik juga. Ia berputar diri, hendak kembali pulang. Sekonyong-konyong terdengar angin malam mengantar suara lengking tertawa. Nadanya bergemerincing macam mutiara berhamburan jatuh ke lantai. Biasanya nada tertawa semacam itu tentu berasal dari tertawa seorang wanita cantik. Tetapi dalam saat dan tempat seperti kala itu, lengking tertawa itu kebalikannya malah menambah keseraman suasana. Hunting terperanjat. Suara tertawa itu terus berkepanjangan macam sungai mengalir. Seolah-olah orang yang tertawa itu memiliki napas yang amat panjang sekali. Sesungguhnya gentar juga hati hunting. Untuk membangun nyali, ia menjemput sebutir batu keriki lalu dilontarkan ke arah suara tertawa itu sekuat-kuatnya. Lontaran itu diarahkan ke sebuah makam batu marmer hijau yang menonjol tinggi. Boom, seketika suara tertawa itu pun lenyap. Dari balik makam itu muncul sesosok bayangan putih. Bayangan itu perlahan-lahan bergerak menghampirinya. Setan hati pemuda itu mermang. Tetapi secepat itu pula ia membentak, Hai siapa engkau? Jangan pura-pura menyadu jadi setan untuk menakuti orang dengan dilambari tenaga dalam, bentakan hunting seperti menggeledek kerasnya. Tetapi rupanya wanita baju putih itu tak mengacuhkan dan tetap melangkah maju. Hang Ping menggigil dan kucurkan keringat dingin karena membayangkan bahwa wanita itu tentu bukan manusia yang melainkan bangsa setan kuburan. Dalam pada saat itu wanita baju putih pun sudah tiba di hadapannya. Hang Ping mendesak terus mengangkat tinjunya kanan. Ketika hendak dihantamkan, tiba-tiba wanita itu menyiap kerambut yang menutupi mukanya. Uhaha, ketika melihat wajah wanita itu, serasa terbanglah semangat Hang Ping. Sambil mengerang tertahan ia menyurut mundur tiga langkah. Sebelum tinjun diayun, tangannya sudah lemas. Wanita baju putih itu tertawa mengekeh dan maju pula beberapa langkah. Mengangkat tangan kirinya, wanita itu kebutkan lengan bajunya ke muka Hang Ping. Hang Ping menekuk tubuhnya ke belakang dan mundur selangkah untuk menghindari. Kemudian mengempos semangat, mengembangkan tenaga dalamnya, lalu membentak, manusia atau setan kahengkau. Jika terus mendesak maju, jangan salahkan aku bertindak keras garang sekali kedengaran bentakan itu. Tetapi sesungguhnya hatinya tetap gentar. Tetapi wanita itu tetap tak mengacuhkan. Dengan langkah bergoyang gontai, ia tetap maju dan tangan kanannya menyiak rambut. Melihat wajah aneh dari wanita itu, Hang Ping tak tahan lagi. Ia menghantamnya, Wut terlanda oleh angin pukulan yang dasyat. Tubuh wanita itu melambung ke udara dan melayang sampai setombak jauhnya. Hang Ping makin bergebar. Jika bangsa manusia, tak mungkin kuat menahan pukulannya. Tetapi wanita itu bahkan malah melambung ke udara macam melayang-layang tertiup angin. Huh, apalagi kalau bukan bangsa setan demikianlah apabila perasaan dicengkeram oleh rasa takut. Padahal pukulan Hang Ping itu hanya menggunakan tiga bagian tenaganya. Tetapi ia tak menyadari. Sejenak mengambil napas, wanita baju putih itu melangkah maju pula. Dan sekonyong-konyong ia balas tamparkan lengan bajunya kepada Hang Ping. Hang Ping menggembur keras dan menyongsong dengan hantaman. Dalam pada menggembur itu perasaan takutnya lenyap berganti dengan rasa kemarahan sehingga tenaganya pun mengembang dasyat. Wanita baju putih itu mengerang tertahan, seperti yang tadi, pun ia seolah-olah menurut saja dihembus oleh angin pukulan Hang Ping yang melemparkannya ke belakang. Karena dapat mengundurkan wanita itu, besarlah hati Hang Ping. Sekali lagi ia menyusuli sebuah hantaman yang dasyat. Rupanya wanita itu terkejut dan menyadari kelihayan pemuda itu. Ia berjumpalitan di udara dan menghindar ke samping. Hang Ping terkesiap menyaksikan gerakan si wanita yang sedemikian gesit dan tangkas. Sambil bersiap menjaga diri, ia membentak lagi, Hai, siapakah engkau? Apa guna engkau menyaru seperti setan? Jika tak mau menjawab, Hem, jangan salahkan aku berlaku ganas sebagai jawaban. Wanita itu menyiak rambut di muka, tertawa melengking dan menghantam. Melihat wajah wanita itu penuh bintik hitam dan jelek sekali, kembali menggigilah hati Hang Ping. Dalam pada itu, si wanita sudah menyelonong ke samping. Hang Ping gelagapan dan hendak menghantam. Tetapi wanita itu cepat mendahului menjentikan jarinya ke muka Hang Ping. Serangkum hawa wangi membaur dan serentak. Dengan itu Hang Ping merasakan tenaganya hilang, tubuh lemas dan rubuhlah ia di tanah. Wanita itu mengemasi rambutnya. Tampaknya wajahnya yang aneh itu amat menyeramkan sekali. Ia menghampiri Hang Ping, membungkuk diri lalu merogoh ke dalam baju pemuda itu, mengambil pedang pemutus asmara. Dicabutnya pedang itu, dia mata matinya beberapa jenak. Ketika hendak menyarungkan pedang itu ke dalam kerangkanya, sekonyong-konyong kunggungnya tersambar angin keras. Dan sebelum ia sempat mengetahui apa-apa, sebuah tangan yang kuat telah mencengkeram pergelangan tangan kanannya. Heh, heh, ilmu menjentikan obat lius dari Tachi Beradik Hun dan Bong, ternyata tak bernama kosong. Saat ini baru mataku terbuka menyusul terdengar suara orang mengekeh sinis. Nadanya macam tambur pecah, parau dan menyakiti telinga. Lepas wanita baju putih itu membentak seraya menekuk si kulengannya digempurkan ke belakang. Huh, budak nakal. Sebagai penangkap burung belibis, masakan aku sampai kena terpatuk burung itu, apakah engkau hendak memanggil kacimu? Heh, heh, dia sudah kututuk jalan darahnya dan kusimpan dalam sebuah tempat yang aman. Jika engkau hendak mengangkangi pedang pusaka itu sendiri, Ho, jangan sesalkan aku bertindak kejam memang wanita baju putih itu sudah memperhitungkan bahwa sikutannya tak mungkin dapat mengenakan orang itu. Tetapi yang penting, di waktu menyikut itu ia melengking sekeras-kerasnya. Dan lengkingan itu adalah suatu teriakan sandi untuk memanggil tachinya. Ah, siapa tahu ternyata tachinya telah diringkus orang itu. Kuncuplah nyalinya. Diam-diam ia kerahkan tenaga dalam untuk menahan cengkeraman orang itu seraya berkata dengan nada ramah, lepaskan pergelangan tanganku dulu. Orang itu menukas dengan tertawa dingin, di kalangan persilatan, siapakah yang tak kenal akan tachi beradik hun dan bong yang banyak tipu muslihatnya. Sudahlah jangan jual lagak di hadapanku. Hektometer, jangan harap engkau mampu mengelabungi aku si Kim Lo Ji. Kalau kenal gelagat, lekas serahkan sarung pedang itu. Mengingat pedang itu, pedang pemutus asmara ku berikan kepada kalian berdua. Jika masih banyak tingkah, ha, ha, pedang dan sarungnya sekali tentu akan ku ambil semua dalam pada berkata-kata itu. Ia tambahkan tenaga cengkeramannya sehingga si wanita baju putih rasakan separoh tubuhnya seperti mati rasa. Menyadari bahwa melawan berarti mati, akhirnya wanita baju putih itu gunakan tangan kirinya untuk menyodorkan sarung pedang ke belakang, inilah karena jalan darahnya dikuasai orang, ia tak dapat berpaying ke belakang. Tetapi ketika menyodorkan sarung pedang itu, diam-diam ia telah merapatkan jempol dan jari telunjuknya. Begitu orang itu menyambuti, secepat itu ia akan menjentikan bubuk bihun haun. Tetapi orang di belakangnya itu seekor resetua yang julik sekali. Tak mungkin ia dapat disiasati begitu. Serunya dengan tertawa sinis, aku sudah tua, kurang pantas kalau berjabatan tangan dengan nona. Harap lemparkan saja sarung pedang itu ke tanah nanti akan ku ambilnya sendiri wanita baju putih mati kutu. Terpaksa ia lontarkan sarung pedang itu ke tanah, setiap perintahmu sudah kuturut. Apakah engkau belum membuka jalan darahku, sebagai jawaban yang diterimanya, seketika itu ia rasakan punggungnya kesemutan. Sebelum sempat menjerit, ia sudah rubuh ke tanah. Pedang pemutus asmara yang dicekal di tangan kanannya pun ikut jatuh. Hampir saja menimpa muka hamping. Kesunyian malam yang gelap pekat, tiba-tiba dipecahkan oleh suara gelak tertawa yang nyaring. Dan beberapa kejap saja, suara tertawa itu sudah beberapa tombak jauhnya. Wanita baju putih itu gelisah bukan kepalang ketika mengetahui orang itu ngacir pergi. Tetapi karena jalan darahnya tertutup, ia tak dapat barkutik. Orang yang menyebut dirinya sebagai kimloji itu telah membawa sarung pedang. Tetapi ia benar-benar memegang janji. Pedang pemutus asmara, ditinggal di samping si wanita. Wanita itu memandang pedang pusaka yang menggeletak di sampingnya. Tetapi tak dapat mengambil tanah lapang dalam hutan di situ, kembali sunyi senyap. Suara tertawa kimloji pun sudah lenyap. Hanya angin malam yang mendesir-desir dan daun-daun kering yang berhamburan. Kira-kira sepenanak nasi lamanya, hanping menguak lalu bergeliat bangun. Wanita baju putih yang masih berusaha menyalurkan lewekang untuk menembus jalan darahnya yang tertutup, terkejut ketika melihat pemuda itu sudah sioman. Tenaga dalam yang tengah dipusatkan buyar lagi seketika. Heran, obat pembius bihun-hun itu, paling tidak empat jam lagi baru orang dapat tersadar. Mengapa belum sejam saja, pemuda itu sudah bisa bangun? Selaka, diam-diam ia mengeluh dalam hati. Setitik pun ia tak menyangka bahwa terjaganya hanping dari pingsan itu bukan lain karena bantuan pedang pemutus asmara. Pedang itu jatuh hanya beberapa senti di dekat kepala pemuda itu. Hawa dingin yang dipancarkan dari pedang pusaka itulah yang menyusup ke hidung hanping. Berkat lewekang yang disalurkan oleh Weigong Taishu, lewekang hanping berubah hebat sekali. Begitu hawa dingin itu menyalur ke dalam tuhuh, cepat sekali ia dapat sioman. Begitu membuka mata, ia menjerit dan loncat mundur sampai setombak jauhnya. Kiranya wanita baju putih yang menggeletak tak jauh di sebelahnya, rambutnya tersiak sehingga kelihatan wajahnya yang mengerikan. Sebuah wajah yang berwarna merah, penuh dengan bintik-bintik hitam seperti orang bolpeng. Sesaat teringatlah hanping akan pedang pemutus asmara. Cepat ia meraba bajunya, ah, kosong. Ia berpaling. Dilihatnya pedang pusaka itu menggeletak di samping si wanita baju putih. Cepat ia menghampiri dan memungutnya. Tetapi ketika mencari sarung pedang, ternyata benda itu tak kelihatan. Dilihatnya wanita baju putih tengah memandang kepadanya. Rupanya seperti orang yang tertutup jalan darahnya. Kini hanping memperoleh kesadaran pikirannya. Wanita itu bukan bangsa setan tetapi seorang wanita yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Rasa takutnya, lenyap seketika. Sanibil melangkah menghampiri ia membentak, lekas bilang siapa engkau ini? Mengapa menyaru sebagai setan? Mana sarung pedangku itu? Jika masih herlagak gila-gilaan, tentu kucincang tubuhmu sepasang gundum metal. Wanita itu berkeliaran beberapa kali tetapi mulutnya tetap membisu. Hanping mengendap ke bawah. Didengarnya dada wanita itu menghamburkan napas. Ah, kini ia tak ragu lagi. Wanita itu seorang manusia. Timbul pikirannya untuk memberi pertoyongan agar dapat dimintai keterangan. Tetapi pada lain kejap, terlintaslah lain rencana. Lebih dulu ia menutup jalan darah kedua siku lengan wanita itu, baru kemudian membuka jalan darah pada punggung yang ditutup Kim Lo Ji tadi. Wanita itu menghela nafas dan perlahan-lahan menggeliat duduk. Tetapi kedua lengannya masih tak dapat digerakan. Sambil melintangkan pedang pusaka di muka wanita itu, Hanping membentaknya, mana sarung pedangku ini, lekas bilang karena punggungnya sudah sembuh, wanita itu pun dapat bicara. Ia tersenyum, sarung pedang sudah dibawa lari orang gemetar tubuh Hanping mendengar keterangan itu, siapa yang mengambil. Kemana larinya wanita baju putih itu menghela nafas perlahan, sahutnya, percuma saja memberitahukan padamu. Selain sakti orang itu banyak sekali akal muslihatnya. Kami Tachi beradik telah termakan tipunya hektometer, jika engkau tak menyaru jadi setan, masakan sarung pedang itu dapat hilang dengan geram Hanping menusuk dada wanita jelek itu. Walaupun kedua tangannya tak dapat bergerak tetapi wanita jelek itu masih dapat berguling-guling menghindar lalu loncat bangun. Saat itu rasa takut Hanping sudah lenyap. Ia lancarkan sebuah hantaman dasjat. Wanita jelek baju putih itu terkejut bukan kepalang. Pikim Jah, umurnya baru, 18 tahun tetapi mengapa tenaga dalamnya begitu hebat? Cepat ia menyingkir ke samping seraya berseru nyaring, tahan dulu, aku hendak bicara. Hanping tertegun. Sambil menutup dada dengan tangan kiri dan tangan kanan mencekal pedang pemutus asmara, ia mengancam, jika sarung pedang itu tak engkau kembalikan, hektometer, jangan harap engkau dapat melihat matahari esok wanita jelek itu menatap wajah Hanping lalu tertawa mengikik. Apalagi yang engkau tertawakan bentak haiting makin murka. Karena kedua lenganku engkau tutuk, aku pun tak dapat menaburkan obat pembius lagi. Mengapa engkau masih begitu ketakutan? Siapa takut padamu kalau tidak takut? Mengapa engkau masih bersikap tegang seperti menghadapi seorang musuh besar? Mendengar orang masih berani menyindirnya Hanping tak dapat mengendalikan kemarahannya. Lagi maju selangkah, ia mengangkat tangannya kiri hendak dihantamkan. Di luar dugaan wanita baju putih itu tak mau menghindar melainkan memandang tinju pemuda itu seraya tertawa dingin. Apakah engkau benar-benar berani membunuh aku hektometer? Mengapa tak berani dengus Hanping? Wanita jelek baju putih itu tertawa mengikik. Hai, hai, jika engkau membunuhku, kemanakah engkau hendak mencari sarung pedangmu itu Hanping gelagapan seperti orang disiram air dingin. Ia mengakui kata-kata wanita jelek itu memang tepat. Satu-satunya yang tahu siapa pencuri sarung pedangnya itu hanya si wanita jelek baju putih. Tak terasa tinju yang sudah diangkalnya itu perlahan-lahan diturunkan pula. Kembali wanita jelek itu tertawa, orang yang melarikan sarung pedangmu itu adalah salah seorang durjana termasyur di dunia persilatan. Biasanya dia tak suka segala macam benda pusaka. Bahkan pedangmu yang luar biasa tajamnya itu pun tak diambilnya. Aneh, mengapa dia hanya mengambil sarung pedang itu? Ah, sarung pedang itu tentu jauh lebih berharga dari pedangnya ucapan wanita jelek itu bagaikan palu besi menghantam ulu hati Hanping. Serentak ia teringat akan kata-kata mendiang Hui Gong Siansu, bahwa sarung pedang itu jauh lebih berharga berlipat kali dari pedang pemutus asmara. Hanya sehari semalam ia tinggalkan gara siyao limsi dan sarung pedang itu sudah dirampas suarang. Geram dan sedih Hanping tak terlukiskan. Ah, jika sarung pedang itu tak dapatku rebut kembali, aku berdosa kepada Hui Gong Siansu, dengan berlinang-linang ia membulatkan tekadnya untuk membalas budi pada risakti itu. Melihat Hanping terpuka seperti kehilangan semangat, wanita jelek baju putih itu tercengang heran. Sesungguhnya jika ia ayunkan kaki menendang Hanping, pemuda itu tentu rubuh. Tetapi entah bagaimana ia tak mau melakukan perbuatan itu. Bahkan dengan nada yang lembut ia bertanya, mengapa engkau tampak berduka sekali? Betapalah harganya sebuah sarung pedang saja? Heh, apakah pedang pusaka ini benda merupakan bingkisan untuk pengikat janji dari kekasih muhanping gelagapan? Bentaknya marah, jangan mengoceh tak keruan pedang ini adalah pemberian dari seorang lociampu kepadaku. Beliau pesan agar pedang ini ku jaga baik-baik. Bahwa sekarang ternyata sarung pedang itu dicuri yang seharusnya aku bunuh diri selaku penebus dosa terhadap kepercayaan lociampu itu wanita baju putih itu tertawa. Apa? Orang yang memberi pedang itu sudah meninggal dunia hektometer, omong asal omong saja, tak ubah seperti tongkaleng yang bergerombiangan. Sama dengan wajahmu yang buruk tak sedap dinikmati metu dan perat Hanping. Wanita baju putih itu membantah, ih, bagaimana engkau tahu aku berwajah buruk huh? Engkau anggap wajahmu itu seperti bida dari Hanping mengejek. Wanita baju putih itu kerutkan alis. Cepat ia alihkan pembicaraan, menilik engkau begitu sedih, tentulah sarung pedang itu penting sekali bagimu sudah tentu, sahut Hanping. Betapapun halnya, sarung pedang itu harus dapat ku rebut kembali sejenak wanita baju putih itu tundukan kepala merenung. Sesaat kemudian berkatalah ia, jika engkau percaya padaku, bukalah si kulenganku yang engkau tutup ini. Nanti ku bantumu mencari sarung pedang itu Hanping tertegun. Diam-diam ia menimang, aku sih masih dapat mengatasinya. Tetapi yang paling menakutkan adalah ilmunya menjentikan obat bius. Jika ku bebaskan dan dia menjentikan obat bius itu lagi, bukankah aku bakal celaka rupanya wanita baju putih tau apa yang diresahkan Hanping? Ia tertawa dingin, mengapa engkau bersangsi? Jika tadi pada saat engkau sedang termenung-menung, ku jentikan obat bius itu kepadamu, apakah engkau mampu menghindar? Ia menghela nafas, katanya pula, engkau tentu mendendam kepadaku karena ku buatmu pingsan dan ku rampas pedang pusakamu. Tetapi aku pun tertipu orang. Orang yang memikatmu datang kemari itulah pencuri yang sebenam ya. Ah, tak kira dur jahat tua itu licik sekali sehingga kami berdua taci adik dapat disiasati. Hai, engkau masih mempunyai taci? Di manakah dia sekarang? Hanping terkejut seraya memandang kesekeliling penjuru. Dia telah ditutup jalan darahnya oleh dur jahat tua itu. Entah di mana disembunyikannya, aku sendiri tak tahu. Setelah kau buka jalan darah si kuku ini, kita nanti mencarinya kata wanita baju putih. Hektometer, kapankah aku meluluskan permintaanmu itu dengus Hanping? Huh, kalau tak mau membebaskan si kuku, tak apalah. Tetapi jangan harap engkau dapat mengejar jejak pencuri sarung pedangmu itu. Balas wanita itu terus berputar tubuh dan melangkah pergi. Hanping loncat mencengkeram baju wanita itu terus diangkatnya ke atas, diputar-putar beberapa kali. Dalam pada memutar itu ia menutup jalan darah si kuku lengan wanita itu yang tertutup itu, kemudian melemparkannya sampai setombak lagi jauhnya titik. Tahu setelah membebaskan jalan darahnya, wanita itu akan mencentikan obat dius, maka Hanping terpaksa menggunakan kera yang seistimewa itu. Tubuh wanita baju putih itu bergeliatan di udara. Setelah berjumpalitan dua kali, dengan kepala menukik ke bawah ia meluncur turun. Pada saat hampir tiba di bumi, sekali lagi kedua tangannya menampar ke bumi. Dengan meminjam tenaga tamparan itu, tubuhnya berjungkir balik ke atas dan pada lain saat tegaklah kedua kaki wanita itu di tanah. Kutahu engkau tentu mau membebaskan jalan darahku. Dan ternyata dugaanku itu tak salah ia tertawa mengikik seraya maju menghampiri pelahan-lahan. Hanping mundur beberapa langkah. Sambil lintangkan tangan di dada, ia membentak, berhenti. Jika berani maju selangkah lagi, jangan sesalkan aku kejam tetapi wanita jelek itu tetap tak menghiraukan. Ia tetap maju seraya mengusap mukanya dengan tangan kanan. Seketika wajah merah yang penuh bintik-bintik mengerikan itu, copot. Engkau masih takut? Apakah aku mirip dengan bangsa setan seru wanita itu dengan tertawa? Secepat kilat kedua tangannya meraih rambut kepalanya dan tau-tau rambut panjang yang gimbal itu telah berganti dengan sebuah rambut bersanggul yang indah. Di hadapan Hanping kini bukan lagi seorang wanita jelek tetapi seorang gadis yang cantik jelita. Tetapi pemuda itu memang aneh. Bukannya terpesona memandang kecantikan si Nona tetapi ia malah menamburlan pedang pemutus asmara sehingga hawa dingin dari pedang pusaka berhamburan ke sekeliling penjuru. Nona baju putih itu terkejut dan menyurut mundur. Seketika marahlah ia, mau apa engkau ini hektometer? Apakah engkau masih mau menggunakan lain macam ilmu siasat lagi? Jangan harap engkau mampu menyiasati aku sahut Hanping. Nona itu tertegun tetapi pada lain saat ia tersenyum serunya, engkau takut aku menggunakan jentikan obat dius untuk mencelakai engkau lagi nadanya lemah lembut penuh sifat kekanak-kanakan. Segala macam ilmu hitam, tentu tidak suci. Mengapa engkau merasa bangga sahut Hanping? Umurmu masih muda belia tetapi mulutmu garang sekali. Hektometer, seluruh dunia persilatan siapakah yang tak kenal akan ilmu jentikan obat dihunhun dari kaum lembah raya blis di gunung hunbongsan, betapapun sakti ilmu mencelakai orang dengan segala macam obat dius itu, namun kemenangan yang diperolehnya itu bukan suatu kemenangan yang gilang-gemilang. Segala macam ilmu setan dari golongan hitam itu, bukanlah suatu kepandaya ilmu sila yang sejati. Huh, menilik gerak-gerikmu sepertinya engkau tak tahu bahwa di dunia beradab terdapat kata yang dinamakan malu damperatan halus yang tajam itu telah membuat si Nona baju putih tertegun. Beberapa saat kemudian baru ia menghela nafas, ujarnya, sampai sekian besar, belum pernah aku menerima damperatan orang semacam ini, mendengar sikap dan nada Nona itu masih seperti kanak-kanak, Hanping pun tertawa. Mengapa engkau tertawa? Aku berkata dengan sebenarnya, apakah masih salah lagi rupanya hatimu masih murni, masih dapat diperbaiki, kata Hanping. Darah itu tertawa, ah, belum tentu. Setiap kali aku marah, aku dapat membunuh orang tanpa berkedip. Tachiku ini jauh lebih lihai dari aku. Tak sedikit jago-jago silat yang sakti, mati di tangan Tachiku. Tetapi apabila hatinya senang, wah, dia luar biasa baik dan ramah kepada orang, mendengar darah itu mengoceh jauh-jauh, Hanping segera menukas, maaf, aku tiada tempo mendengarkan kata-kata Nona tentang hal-hal yang tidak penting itu. Harap segera memberitahukan siapakah yang telah melarikan sarung pedangku itu dia tak mempunyai tempat tinggali yang tetap. Muncul perginya tak dapat diduga-duga. Dalam dunia yang begini luas, kemanakah engkau hendak mencarinya? Lebih baik kita tolong Tachiku dulu agar dia mau membantu mencarikan orang itu. Selain luas pengalaman, Tachiku itu pintar dap banyak akal. Tentu dapat merencanakan pencarian itu Hanping mengeluh dalam hati. Sekalipun tampaknya darah itu masih muda belia dan masih seperti kanak-kanak, tetapi rupanya sudah banyak pengalamannya dalam dunia persilatan. Terhadap darah semacam itu, tentu sukar untuk memaksa. Bahkan salah-salah malah dapat menimbulkan salah paham. Diam-diam Hanping pun mengakui bahwa karena ia masih hijau dalam dunia persilatan, tentu sukar untuk mencari jejak pencuri itu. Dan agaknya sebelum Tachinya ditolong, darah baju putih itu tak mau mengatakan nama dari pencuri itu. Akhirnya Hanping memutuskan untuk bersabar beberapa waktu lagi. Setelah berhasil mendapat keterangan nama dan tempat tinggal pencuri itu, barulah ia lepaskan diri dari libatan darah itu. Karena melihat Hanping tak bicara, darah itu berkata pula, Mengapa engkau diam saja? Apakah engkau masih mencurigai aku? Ai, memang tak dapat mempersalahkan engkau. Karena tindakanku menyaru jadi setan dan memiliusmu pingsan tadi sehingga engkau kehilangan sarung pedang, engkau tentu masih membenci kepada aku. Tetapi karena nasi sudah menjadi bubur, maka kita harus menghadapi kenyataan ini. Kim Loko Ai itu bersahabat baik dengan ayahku dan kami pun biasanya memanggil paman kepadanya, Tetapi ternyata begitu melihat keuntungan, dia cepat berpaling muka. Dengan keji, dia mencelakai Tachiku, ia berhenti sejenak lalu melanjutkan lagi, Hektometer, licik benar setan tua itu. Dia telah mengatur rencana yang licin sekali. Sengaja ia tinggalkan pedang itu agar begitu engkau sadarkan diri tentu terus membunuhku. Dengan begitu, aku mati secara gelap dan engkau tak bisa mendapat keterangan siapa yang mencuri sarung pedang itu. Untuk mempertebal kecurigaanmu, dia sengaja menutup jalan darahku supaya aku tak dapat bicara. Dia memperhitungkan engkau tentu marah dan segera membunuhku. Andai kata ayahku di kemudian hari menyelidiki peristiwa pembunuhan ini, Ayah pun takkan menduga kalau Kim Loko Ai itu yang melakukan. Ho, dia tentu tak mengira sama sekali bahwa sepandai-pandainya Tupai melompat sesekali akan tergelincir juga. Engkau tak membunuh aku bahkan membebaskan jalan darahku dan menanyakan perihal lurusan ini. Hang Ping tertawa-tawar, yang kutanyakan adalah tentang sarung pedang ini entah bagaimana maksudmu, tetapi yang jelas engkau tak membunuhku. Ini sudah cukup membuat aku berterima kasih kepadamu ah, tak perlu tukas Hang Ping, yang kuminta hanyalah supaya engkau memberitahukan siapa pencuri sarung pedangku itu. Dan ini sudah cukup memuaskan hatiku Ai, engkau ini bagaimana lengking darah itu, bukankah sudah ku katakan bahwa dia tak mempunyai tempat tinggali yang tentu. Masakan aku mau membohongimu. Hektometer, jika engkau tetap curiga padaku, lebih baik aku pergi saja dan seumur hidup tak menghiraukan engkau lagi. Ihuh, apa rugiku engkau tak menghiraukan diriku. Aku pun tak mengharap engkau mengurus aku Hang Ping memaki dalam hati. Namun ia tak mengatakan dengan mulut. Ia harus bersabar sedapat mungkin. Tiba-tiba darah itu tertawa segar, jangan kei engkau. Sedang aku yang sudah kenal baik pada serantua itu tetap tak berdaya mencari jejaknya. Hanya tachikulah yang dapat memikirkan daya untuk memecahkan persoalan ini kembali Hang Ping mendam perat dalam hati. Selalu mulut darah itu membanggakan tachinya. Padahal jika tachinya itu lihai, masakan kena dicelakai orang. Di mana tachimu sekarang? Bagaimana kita hendak mencacarinya? Akhirnya Hang Ping bertanya juga. Darah itu merenung beberapa jenak. Tiba-tiba ia menjerit terus lari. Hang Ping tertegun. Pada lain saat ia menyadari kalau darah itu hendak melarikan diri. Cepat ia hendak gunakan ilmu petoh kamsian, sebuah ilmu meringankan tubuh yang hebat. Tiba-tiba darah itu berpaling dan melambaikan tangannya, lekaslah. Jika terlambat, tachih tentu tiada tertolong jiwanya Hang Ping cepat menyusul. Tetapi ia tetap menguatirkan kemungkinan darah itu akan mencentikan obat dius lagi. Maka ia tak mau lari menyusul rapat-rapat dan hanya mengikuti di belakangnya dalam jarak tertentu. Ternyata kedua muda mudi itu memiliki ilmu ginkang atau meringankan tubuh yang hebat. Dalam beberapa kejap saja mereka sudah lari sampai 3-4 peli dan tiba di sebuah belantara yang penuh dengan rumput kering. Darah itu berhenti sejenak memandang kesekeliling ia segera menghampiri seonggok tumpukan rumput kering. Di obrak-abriknya rumput kering itu. Setelah tumpukan rumput habis dilempari kemana-mana, ia segera memanggul seorang ngona berpakaian hitam yang rambutnya terurai tak keruan dan mukanya pucat lesi. Baru darah itu loncat keluar dari tumpukan rumput kering itu, tiba-tiba api menyala dan terbakarlah rumput kering itu. Melihat peristiwa itu, bergidiklah hati Hang Ping, Hektometer, orang itu kejam sekali. Padang rumput kering itu seluas 2 li. Sekali terbakar nona baju hitam itu tentu hangus jadi abu cepat ia loncat maju. Maksudnya hendak memadamkan api. Tetapi karena tumpukan rumput itu kering, dalam sekejap saja sudah tak dapat ditolong lagi. Mundurlah, lekas. Setan tua itu licik sekali. Jangan sampai terkena siasat. Belum darah baju putih menyelesaikan peringatannya, sekonyong-konyong dari dalam tumpukan rumput kering itu segumpal api mencurah keluar. Dengan cepat api itu menjilat tempat seluas 3-4 tombak. Asap bergulung-gulung tebal sehingga napas sesak dan mati sukar dibuka. Hang Ping terkejut. Untung ia tak gugup. Cepat ia gunakan gerak burung bangau menerobos langit. Tubuhnya melambung ke udara, lalu berjumpalitan di atas sehingga seperti orang berdiri. Setelah itu ia gunakan ilmu lari cepat petoh lenggong lari di udara dan melayang turun 2-3 tombak jauhnya. Benar dengan gunakan jurus luar biasa itu ia selamat dari lautan api tetapi tak urung bajunya terbakar juga. Saat itu si darah sudah meletakkan si nona baju hitam di tanah dan terus hendak menolong Hang Ping. Melihat pemuda itu dapat menyelamatkan diri, ia girang dan lari menghampiri untuk mengebut-ngebut baju Hang Ping yang termakan api. Wah, ilmu ginkangmu hebat benar. Jika aku, tentu sudah terbakar mati, paling tidak tentu terluka berat, darah itu tertawa memuji. Baru pertama kali itu Hang Ping dipuji oleh seorang gadis. Ia tersipu-sipu. Rasa benci kepada darah itu agak menurun. Ia mengecap kata-kata merendah dan mengatakan bahwa lukanya tak seberapa. Memang yang terbakar hanya bajumu, tak sampai melukaimu, darah itu tertawa lalu lari menghampiri tachinya lagi lalu dipanggulnya, api tak dapat ditolong lagi. Mari kita cari lain tempat untuk menolong tachiku ini melihat wajah nona baju hitam itu, buru-buru hunting palingkan muka dan bertanya kepada si darah baju putih. Eh, apakah tachimu itu juga memakai kedok muka darah itu tertawa, tachiku jauh lebih cantik dari aku. Tak percaya. Silahkan melihat sendiri hunting berpaling dan benarlah. Nona baju hitam yang jelek rupanya itu ternyata seorang gadis yang cantik sekali. Sekalipun dalam keadaan pingsan, kecantikannya tetap menonjol. Kalian berdua ternyata gadis cantik-cantik, mengapa memakai kedok muka seperti setan tanya hunting. Anak buah lembah setan semua memakai kedok muka. Sejak kecil mula aku dan tachisuka menyaruh jadi setan. Di kemudian hari, engkau, tiba-tiba darah itu berhenti bicara lalu memandang hunting, ujarnya, ah, tak perlulah kiranya membicarakan soal itu lagi. Karena rahasia dari lembah setan, tak boleh diberitahukan orang. Apabila ketahuan, aku tentu akan menerima hukuman hunting mendesah dan tak mau bertanya lagi. Ia mengikuti berjalan di belakang darah baju putih. Beberapa lama kemudian, darah itu tiba-tiba berhenti dan berpaling ke belakang, apakah engkau tak senang hati tidak apa-apa, hunting tertawa hambar. Darah baju putih itu menghela nafas, kaum persilatan jarang sekali yang tak tahu nama lembah setan dari Gunung Hun Bong San. Tetapi yang pernah datang ke lembah setan, sedikit sekali jumlahnya. Kecuali mendapat izin dari pemimpin lembah dan disambut oleh orang-orang lembah setan, orang tentu tak menyadari kalau sudah memasuki lembah itu, ah, aku tak percaya, hunting tertawa. Darah itu hendak bicara lagi tetapi tiba-tiba tak jadi. Ia hanya menghela nafas. Ia melanjutkan langkah menuju ke sebuah bangunan gedung besar, katanya, kita masuk ke dalam gedung ini, membuka jalan darah Tachi lalu melanjutkan perjalanan lagi, memandang bangunan gedung yang besar megah, berkatalah Hon Ping, apakah kita tak sungkan masuk ke gedung orang pada waktu tengah malam buta begini. Darah itu tertawa, menilik sikapmu seperti seorang pelajar itu, rupanya engkau bukan seperti orang dari dunia persilatan. Gedung ini kosong tiada penghuninya. Kalau tak percaya, mari kita masuk melihat keadaan gedung itu sunyi senyap, diam-diam Hon Ping membenarkan kata-kata si Darah. Si Darah sudah mendahului loncat ke pagar tembok. Ternyata gedung itu sebuah rumah besar terdiri dari berlapis-lapis ruang. Dan tampaknya si Darah itu seperti pulang ke rumahnya sendiri. Sambil memanggul tacinya, ia langsung menuju ke bagian belakang. Dalam mengikuti di belakangnya, diam-diam Hon Ping heran dan curiga. Mengapa Darah itu sangat paham akan keadaan gedung? Diam-diam ia bersiap-siap menghadapi kemungkinan apabila Darah itu hendak melancarkan siasatnya menabur obat dius lagi. Setelah melintasi dua buah halaman, tibalah Darah itu di sebuah halaman kecil yang penuh dengan pot bunga. Ia tertawa eh, siapakah yang menyusun halaman ini begini indahnya lah naik ke sebuah kamar yang berada di titian ketiga, lalu membuka pintunya. Tiba di muka pintu, tiba-tiba Hon Ping membau-bau yang harum. Ia terkejut dan mundur dua langkah. Kamar itu tentu kamar seorang gadis, ia tak mau ikut masuk. Tiba-tiba kamar menyala penerangannya dan terdengarlah Darah Baju Putih itu meneriakinya supaya masuk. Ah, ini kamar wanita, tak pantas kalau aku masuk. Sahut Hon Ping darah itu tertawa mengikik. Selain aku dan Tachi, di dalam sini tiada orangnya lagi. Hayo, masuklah Hon Ping menimang. Kedua gadis itu adalah gadis persilatan. Terhadap mereka rasanya tak perlu terlalu memakai peradatan. Segera ia melangkah masuk. Sebuah kamar yang indah megah. Dindingnya berkilau laksana batu mustika, lantainya tertutup permadani, penuh dengan hiasan yang indah-indah. Di ujung dinding terdapat sebuah ranjang kayu ukir-ukiran, bantal dan kain sprey di sulam indah. Jelas tentu kamar seorang gadis. Darah itu rebahkan tacinya di atas ranjang lalu duduk bersilah melakukan pertolongan dengan mengurut jalan darah yang tertutup. Ternyata orang tua yang disebut Kim Lo Ji itu telah menggunakan tutukan keras pada nona baju hitam. Sehingga walaupun sudah siuman, keadaannya masih lemah. Setelah membuka mata, perlahan-lahan ia duduk. Dingin sekali sikapnya. Seolah-olah ia tak merasa bahwa baru saja ia diselamatkan dari bahaya maut. Hang Ting menganggap, nona itu kelewat angkul. Cici, kita telah ditipu si setan tua Kim. Jika tiada dia yang menolong, kita tentu sudah mati, kata si darah baju putih seraya menunjuk kepada Hang Ting. Nona baju hitam itu hanya tertawa dingin. Memandang kepada pemuda itu, ia bertanya, siapakah engkau? Mengapa engkau menolong kami berdua saudara Hang Ting terkesiap? Ia benar-benar tak mengira kalau akan mendapat teguran yang sedemikian tak kenal aturan, tak tahu terima kasih. Sama sekali aku tak bermaksud menolong, melainkan karena hendak mencari sarung pedangku yang hilang sahut Hang Ting. Menata pedang pusaka anak muda itu, bertanya pula nona baju hitam itu, kemanakah sarung pedangmu itu si darah baju putih cepat menyambuti, sarung pedangnya diambil oleh Kim Loko Ai. Kita bantu mencarikannya hektometer, mengapa kita harus membantunya? Mengingat dia sudah menolong kita, biarlah dia pergi membawa pedangnya hampir meledak dada Hang Ting karena marahnya. Untung sebelum ia memberi reaksi, si darah baju putih sudah mendahului berkata, tetapi aku sudah berjanji kepadanya. Dia membantu aku menolongmu. Kita cari Kim Loko Ai dan merebut sarung pedang itu si nona baju hitam merapikan rambut yang kusut. Masai lalu turun dari ranjang dan menghampiri Han Ping. Han Ping terkejut. Diam-diam ia bersiap. Selain kerahkan tenaga dalam, pun menutup pernafasannya untuk menjaga kemungkinan nona baju hitam itu akan menamburkan obat bius. Dilihatnya si darah baju putih tak henti-hentinya memberi isyarat tangan sambil tersenyum. Maksudnya melarang dia jangan sembarang bertindak. Tahukah hengkah siapakah Kim Loko Ai yang melarikan sarung pedangmu itu tanya nona baju hitam itu ketika tiba di hadapan Han Ping. Lebih baik hapus saya keinginanmu merebut sarung pedang itu karena tengah menahan nafas, maka Han Ping tak dapat bicara ya hanya geleng kepala tanda menolak anjuran nona itu. Melihat sikap pemuda itu, si nona baju hitam tertawa, eh, mengapa tak mau bicara? Kim Loko Ai itu adalah tokoh persilatan yang termasyur. Semua orang persilatan takut dan mengindahkan kepadanya. Jika engkau hendak merebut kembali sarung pedang itu, bukankah seperti mengantar jiwa dengan sia-sia Han Ping tetap juri terhadap bubuk bius? Sebenarnya ia tak mau bicara. Tetapi ketika mendengar kata-kata nona baju hitam itu seperti tak mengandung maksud jahat, ia merasa bingung. Baik menyahut atau tidak. Tiba-tiba si darah baju putih loncat turun dari ranjang seraya tertawa, ah, Cici, dia memiliki ilmu silat yang tinggi. Mungkin lebih lihai dari Cici sendiri. Andai kata dia tak dapat menghadapi Kim Loko Ai, kalau kita bantu, tentu menang wajah nona baju hitam itu menampil keraguan. Sahutnya, engkau tentu tahu sendiri bagaimana kesaktian Kim Loko Ai itu. Kita berdua pun tak menang. Sekalipun tambah seorang lagi, tetap sama saja dengan ucapan itu si nona baju hitam jelas meremahkan kepandayan Han Ping. Tetapi jelas bahwa kepandayannya tak di bawah kita berdua. Jika tak percaya, silahkan Cici mencobanya serusi darah. Ia agak mengkal karena tacinya tak percaya. Memang aku tetap tak percaya, sambil tertawa dingin, sekonyong-konyong nona baju hitam itu merangsang dengan kedua tangannya untuk menutup dua buah jalan darah di tubuh Han Ping. Gerakan itu cepat dan tak terduga-duga. Sekalipun sudah bersiap tetapi tak urung Han Ping terkejut juga melihat kecepatan dan ketepatan nona itu menyerang. Diam-diam ia mengakui memang kepandayan nona itu lebih lihai dari adiknya, si darah baju putih. Ah, jika tak ku keluarkan jurus istimewa, sukarlah mengalahkannya dalam waktu yang cepat. Diam-diam ia memutuskan kero menghadapi nona itu. Sambil mencekal pedang pemutus asmara di tangan kanan, tubuhnya condong merebah ke samping kiri. Lalu tangannya kiri tiba-tiba nyelonong ke belakang punggung untuk menangkap pergelangan tangan si nona. Jurus itu dinamakan pokliong pakhe atau menangkap naga dari laut utara. Salah sebuah dari kedua belas jurus ilmu kinajiu atau ilmu merebut senjata musuh, ajaran mendiang hui gong siansu yang sakti. Si nona baju hitam terlongong kaget.